Assalamualaikum, salam sehat teman Saya akan praktek membuat otomatis cahaya dengan beban yang besar tanpa flicker tentunya Permintaannya untuk penerangan lampu sekitar 5000W Karena ini masih percobaan, saya gunakan relay 12V biasa saja dahulu Jadi kalau mau beban lebih besar tinggal ganti relaynya saja Dengan relay ini beban maksimum sekitar 1200W Agar mudah, untuk catunya saya copot dari bulb 2W Nanti akan saya tunjukkan Dan ini LDRnya Komponen ini butuhkan 1 buah kapasitor, 2 buah resistor, nanti akan saya beri skematiknya ICL M555 yang saya ambil fungsi op-emnya saja Jadi dengan desain seperti ini tidak akan terjadi apa yang disebut dengan flicker Saya beri beban bulb saja Ingat ini menggunakan relay, jadi beban maksimum tergantung spesifikasi relaynya Dan saya tutup dahulu agar tidak kena cahaya Saya sambung ke listrik Dan sudah nyala karena sensor tertutup Jadi dianggap dalam keadaan malam hari Dan akan saya coba matikan dengan center Kalian perhatikan Mantap Perhatikan penutup sensor saya lepas Lalu saya matikan Dan tidak on lagi Ini kita misalkan penerangan yang ada dalam keadaan sore hari Mantap bukan Jadi di tutup baru bisa nyala kembali Ya baru nyala Oke saya coba lagi Matikan Mantap Hampir lupa kalian perhatikan hubungannya Ini sumber listrik 220V AC Ini beban Ini beban Oke agar lebih dapat memahami Kita ke skematiknya dahulu Untuk merubah tegangan 220V AC ke 12V DC Saya menggunakan lepasan bulb 2W Dan saya tambah zener 12V Dan kapasitor 470uF 25V Dan agar stabil 470V Sudah terkecil Lebih besar lebih baik Kenapa saya gunakan lepasan bulb Karena lebih murah Sekitar 5.000 rupiah per buah Dan kalian ingat-ingat Bahwa rangkaian 220V AC ke 12V DC Tanpa trafo Ini hanya sanggup maksimum 100mA Karena kekurangan ilmu saya Jadi kalian jangan meminta Untuk membuat 220V AC ke 12V DC Dengan lebih dari 100mA Dan beban keseluruhan rangkaian ini Tidak lebih dari 40mA Termasuk relaynya Lalu rangkaian kontrolnya Kenapa saya gunakan 55 Bukan OPM Pertama karena saya mempunyai banyak 55 Yang saya yakin 55 pasti ada di pasaran Ini LDRnya Besar resistor 5K6 10 kg Dan kapasitor 22uF Tidak berdasarkan percobaan Dengan hasil yang sudah saya tunjukkan di depan Lalu pada 55-nya Pin 2 dan pin 6 digabung Pin 4 dan pin 8 digabung Ke VCC Pin 7 dan pin 5 tidak digunakan Pin 1 ke ground Dan pin 3 output Ke relay Mudah bukan? Lalu cara penyolderannya Bagi para pemula Agar dapat dibuat di rumah Artinya tanpa PCB Oke untuk menentukan pin 555 Kalian lihat yang sedikit coak Jadi ini pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kapasitor 22uF 25V Resistor 5K6 dan 10kΩ Keduanya 1.4W Cukup Dan tentunya LDR Agar mudah kalian tekuk 555 seperti ini Pin 4 dan 8 Tekuk ke belakang Pin 5 dan pin 7 Kalian potong saja Karena tidak digunakan Pertama gabung resistor 5K6 Dengan 10kΩ Gabungan ini untuk ke LDR Kemudian solder pin 6 Ke pin R10kΩ Lalu sisa kaki R10kΩ dari pin 6 Kalian gabung dengan pin 2 Perhatikan hasilnya Pin 2 gabung dengan pin 6 Dengan menggunakan kaki resistor 10kΩ Dan ujung resistor 5K6 Solder ke pin 4 dan pin 8555 Ini sebagai titik PCC Oke, saya gabung pin 4 dan pin 8 Dengan kaki resistor 5K6 Lalu solder negatif kapasitor ke pin 1555 Ini sebagai titik negatif Dan positif kapasitor ke gabungan pin 2 dan pin 6 Kemudian solder pin 3555 ke salah satu lilitan relay Kemudian lirkan relay satunya ke negatif atau pin 1555 Sampai disini bisa dicoba dahulu dengan memberi 1 12V Bila relay-nya on terus off Artinya oke Dan agar yakin Kalian suntik dengan ground ke gabungan pin 2 dan pin 6 Bila disuntik ke ground relay on Artinya oke Mantap, baru lanjutkan Lalu agar mudah untuk catunya Kalian gunakan bulb abal-abal saja 2W atau 3W Seperti ini Dan kalian bongkar Tentunya berbeda tiap bulb Bila tidak ada resistor 100 Ohm-nya Kalian harus tambah resistor 100 Ohm sesuai gambar Kebetulan yang ini sudah ada resistor 100 Ohm-nya Jadi saya tinggal tambah zener dan kapasitornya Ini hasilnya kapasitornya 220 micro 25V Kapasitornya karena yang ada 220 Jadi saya gunakan 220 micro Lebih baik kalian gunakan lebih besar Dan zener 12V Jangan sampai salah penempatan anoda atau da-zener Anoda zener ke negatif Kita lihat kapasitornya 334 100V Karena akan saya gunakan daya besar Saya gunakan konektor besar juga Seperti ini Oke yang lainnya bisa kalian lihat hasil jadinya Sangat simple Sampai disini praktek saya Mengenai otomatis like daya besar Bila ada kendala Kalian komentar saja Pasti saya balas Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!